Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Resolusi 2016 Saya hanya ingin menjadi manusia biasa Karena saya sudah bosan gitu dicurigain Dan itulah yang membuat saya tuh ngerasa gak nyaman gitu Kalau ke tempat-tempat umum Contohnya mall deh Saya tuh tiap ke mall tuh selalu ngerasa ganteng sendiri Juri Indonesian Idol Amat dani Iya selalu ngerasa Saya pernah nih ya ke mall nih Saya masuk nih set orang-orang tuh langsung yang kayak Saya langsung jadi pusat perhatian Satpam Security CCTV Tiap saya masuk ke food court nih Food courtnya mendadak tutup Sangkanya mau digerbek Bahkan nih saya pernah nih ya Ke Bandung Jadi waktu itu saya mau nonton bioskop nih Saya masuk mall nih Satpamnya udah ngeliatin saya terus Disangka anaknya Itu kan karena bioskopnya di atas Saya naik ke atas Satpamnya ngikutin Saya naik eskalator Satpamnya ngikutin Saya naik haji Satpamnya jadi tukang bubur Terus lagi waktu terjadi Sebulan yang lalu ya Terjadi tragedi Paris Tau ya Itu tepatnya hari Jumat Saya tanggalnya agak lupa nih Tapi hari Jumat Pada saat itu saya lagi di Jakarta Saya lagi di Jakarta Hari Sabtunya Sabtu sore Saya pulang ke Purwakarta Rumah saya kan di Purwakarta Saya pulang ke Purwakarta Setelah sampai di Purwakarta nih Temen-temen saya pada nanyain Lis Kemarin ente dimana? Jakarta Beneran di Jakarta Bukan di Paris Yee Jakarta Gak percaya banget sih Lagian nih ya Secara logika nih Saya Jumat di Jakarta Eh kalau saya Kalau saya Jumat di Paris Sabtunya Gak mungkin lah Udah di Purwakarta ya Pasti saya masih di Pesawat Kurang ya Gak terlalu Terus resolusi saya yang lain 2016 nih Saya mau nikah Dengan gadis berjilbab Mbak Karena entah kenapa Tiap saya melihat gadis berjilbab tuh Kerasa bening banget gitu ya Saya jadi pengen ngikutin Dan Sebagian ya Saya tidak mengatakan semuanya Sebagian masyarakat Indonesia tuh Memang gampang sekali gitu Curigaan Tau gak kenapa sebabnya? Karena kita tuh terlalu gampang gitu Menilai seseorang tuh Hanya dari penampilannya aja Makanya Mulai dari sekarang Saya menasihatkan kepada diri saya Pribadi dan saudara-saudara sekalian Stop Menilai seseorang Hanya dari luarnya aja Karena sesuatu yang dari luar Itu belum tentu nunjukin dalemannya Contohnya Saya Saya dari luar pakai celana warna biru Apakah daleman saya warna biru? Kan belum tentu Bisa jadi saya gak pakai daleman Mau saya buktiin Sekian dari saya Terima kasih